Awal Corona ya usaha, kita pendapatan juga berkurang, penghasilan gitu tuh, jadi ya agak ini aja gitu, turun banget gitu kan, dibanding-banding yang sebelumnya, yang apa-apa sebelumnya juga, yang normal tuh, ya kita juga normal lah, jadi ya ini aja, beda gitu kan, berharus. Berapa kali lipat Pak? Wah, kalau berapa kali lipat ya jauh sih, berapa tuh Pak? Ya sekitar 10 persenan lah, 10 kali lipat atau 10 persen ya Pak? 70 persen berarti, 70 persen? Ya, 10 kali lipatan lah, ya kita biasanya juga normal gitu, standar kita dapat, walaupun kita disini karyawan juga, nah kita jelaskan, bikin ini pos waktu Corona gimana gitu, mobil pada, ada nongkrong semua, ya Alhamdulillah ya bos juga penghasiannya tuh nggak, nggak dirumahkan gitu, wah kalau dirumahkan ya nama-nama saya juga nggak tahu, kita cuma nanya pulih doang gitu, cuma suka kerjanya gitu. Kalau sekarang laris Pak? Ya Alhamdulillah sekarang udah mulai normal lagi tuh, udah sedikit-sedikit udah bener-bener normal, kembali semula gitu, ya Alhamdulillah tuh nggak, nggak kayak waktu bener-bener waktu Covid gitu, Yang selama 4 bulan itu, udah nganggung mobil, 4 bulan lebih gitu kan, nggak ada pengeluaran, nggak ada yang keluar, kita juga akhirnya nggak, ini sama bos yang punya perusahaan kan juga, ya Alhamdulillah itu bos itu nggak dirumahkan aja, kalau dirumahkan ya udah bingung. Kalau sekarang berapa persen Pak yang keluar? Sekarang ya hampir 80%nya udah keluar sih. Udah lagi keluar semua, mobil biasa? Ya udah, udah biasa udah normal gitu. Yang paling banyak keluar mobil biasa, Xenia atau apa? Innova, Ribbon, sama Alphard. Alphard, oh Alphard banyak gitu. Bagi roh, Fortuner ya Alhamdulillah keluar sih. Kalau yang elf-elf? Elf-elf masih belum begitu, karena masih belum normal banget mungkin ya. Orang elf kan buat tour gitu kan, buat wisata, buat hiburan, mungkin masih di... Lepas kunci Pak? Ada yang lepas kunci, ada yang pakai driver ada. Oke. Kita udah mulai normal sih, ya Alhamdulillah udah ada. Alhamdulillah ya Pak. Oke deh Pak, kalau gitu. Makasih. Makasih. Terima kasih.